Amanda dan Billy yang terdesak malah berhasil menyebab si Raptor yang langsung request backup. Dr. Grant tahu kalau si Raptor lagi manggil bantuan, lalu mereka pun segera keluar dari tempat itu dan berbaur dengan para dinosaurus herbivora yang lagi pada nongkrong. Para dinosaurus yang gak tahu apa-apa, jadi pada ikut-ikutan lari. Melihat kasih Billy terjatuh, Dr. Grant lalu mengambilnya sehingga membuatnya terpisah dengan yang lain. Paul, Amanda dan Billy berhasil selamat dengan memanjat pohon, namun Udesky malah nyasar ke sarang Raptor dan dia pun diserang Raptor. Dari atas pohon, Paul dan Amanda melihat tangan Udesky masih gerak-gerak, sehingga Amanda bergegas untuk menolongnya. Namun dia kepleset dan membuatnya tergantung di atas pohon. Dua Raptor lalu muncul dan berusaha menyerangnya. Ternyata Raptor itu menggunakan tubuh Udesky sebagai jebakan. Untungnya si Amanda masih selamat. Para Raptor yang kesal lalu membunuh Udesky. Sementara itu Dr. Grant merasa curiga, ia melihat para Raptor berkomunikasi kayak lagi nyari sesuatu. Tiba-tiba Dr. Grant ketahuan dan dia dikepung empat Raptor sekaligus. Tak lama kemudian, seseorang melemparkan bom asap dan berhasil membuat para Raptor kabur. Dr. Grant diselamatkan dan dibawa ke bangkai truk. Ternyata orang yang menyelamatkan Dr. Grant adalah Eric Kirby, yang selama ini dicari keluarganya. Eric bilang, dia bisa bertahan hidup selama ini dengan mengambil persediaan makanan dari tempat Ingen yang terbengkalai. Saat lagi asik ngobrol, Eric mendengar suara para tokek di luar. Ia pun langsung menutup pintu dan kembali ngobrol dengan Dr. Grant. Keesokan harinya, Grant dan Eric keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan perjalanan untuk mencari yang lain. Sementara Billy dan yang lain melanjutkan perjalanan ke arah pantai. Di tengah perjalanan, Eric mendengar nada dering ponsel milik ayahnya. Ia pun langsung berlari mencari asal suara tersebut sambil memanggil ayahnya. Teriakan Eric didengar oleh Paul. Mereka pun langsung berlari ke arah suara tersebut hingga akhirnya mereka dapat bertemu kembali. Namun, mereka terhalang oleh pagar besi yang tinggi. Tak lama kemudian, suara ponselnya bunyi lagi, yang ternyata berasal dari dalam perut Spinosaurus. Dr. Grant dan Eric langsung berlari dan berhasil melewati pagar. Namun, Spinosaurus berhasil menghancurkan pagar dan kembali mengejar mereka. Untungnya, mereka masuk ke dalam observatorium dan berhasil mengunci pintunya. Di sana, Billy memaksa untuk meminta kembali tasnya. Dr. Grant yang penasaran, lalu membuka tas itu dan menemukan dua butir telur rektor di dalamnya. Billy bilang, dia nyolong telur itu untuk membantu dana penelitian Dr. Grant. Namun, niat baik Billy malah membuat para rektor terus mengejar mereka di pulau itu. Grant yang sangat kecewa, lalu akan membuang telur itu. Namun, dia membatalkannya karena menurutnya percuma. Para rektor tetap akan mengejar mereka meskipun telur itu dibuang. Kemudian, mereka turun ke bawah untuk menuju ke sungai. Di tengah jalan, mereka harus melewati jembatan tua yang berkabut. Grant menyuruh yang lain untuk bergantian melewati jembatan itu. Saat Grant berhasil menyebrang, dia menemukan kotoran burung yang udah kering. Grant baru sadar bahwa tempat itu adalah sangkar burung Pteranodon. Sementara itu, Eric yang udah jalan sampai ke tengah, tiba-tiba dihadang oleh kajak. Eric pun diangkut dan dilawak ke sarang anak-anaknya. Billy yang membawa parasut bekas, lalu segera terjun untuk menyelamatkan Eric. Billy yang melihat Eric lagi dipatokin anak burung, lalu berhasil menyelamatkannya. Namun, para Pteranodon mengejar dan menyerang parasut mereka. Sementara itu, Dr. Grant dan yang lain juga diserang Pteranodon. Hingga akhirnya mereka semua terjatuh ke sungai bersama seekor burung yang tertintak pandangnya sendiri. Grant dan yang lain berhasil selamat, namun si Billy tersangkut di tebing. Billy berhasil membuka parasutnya dan dia kecebur di sungai. Para burung masih terus mengejar dan menyerang Billy. Grant yang tak bisa menolongnya, lalu memutuskan untuk keluar dari sarang burung tersebut. Namun, Eric dan Amanda lupa mengunci pintu sangkar. Mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal kecil untuk menuju ke pantai. Di tengah jalan, mereka melihat beberapa spesies dinosaurus jinak yang sedang berkumpul. Malam harinya, Paul mendengar nada dering telepon satelit miliknya. Mereka lalu segera mencari dan mengobok-obok kotoran spesies dinosaurus yang masih hangat. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan teleponnya. Tiba-tiba seekor ayam besar tanpa bulu datang menghampiri mereka. Karena matanya sedikit terabun, akhirnya ayam itu pergi meninggalkan mereka. Mereka lalu melanjutkan perjalanan sambil berusaha menghubungi Ellie. Tapi yang angkat malah anaknya si Charlie. Tak lama kemudian, Spino dinosaurus muncul dari dalam air dan membuat teleponnya terjatuh. Grant dan yang lainnya masuk ke dalam kurungan besi untuk menyelamatkan diri. Namun Spino masih terus menyerang mereka. Dr. Grant berhasil mengambil kembali teleponnya. Namun Spino semakin mengamuk dan membalikan kapal mereka. Di tempat lain, Ellie yang menerima telepon, ia baru tahu kalau Dr. Grant dan yang lainnya sedang bersenang-senang di pulau Isla Sorner. Mereka tenggelam bersama kandang besi. Namun berhasil lolos dan berenang ke permukaan. Sementara Amanda masih terperangkap di dalam kandang. Paul memanjat konstruksi dan berteriak untuk mengalihkan perhatian Spino. Sedangkan Grant berhasil menyelamatkan Amanda. Setelah itu dia mengambil flare gun dari dalam air dan menembakkannya ke arah Spino. Air yang sudah tercampur bahan bakar lalu menyala dan membakar Spino. Spino yang kepanasan lalu kabur meninggalkan mereka. Sementara Paul yang kecebur, ternyata dia masih selamat dan bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat mereka sudah dekat dengan pantai, tiba-tiba mereka dikepung para raptor. Ternyata raptor itu hanya menginginkan telur mereka kembali. Dr. Grant lalu mengambil telur itu untuk dikembalikan. Namun ia melihat replika trompet raptor yang dibuat Billy. Dr. Grant pun mencoba meniupnya, yang membuat para raptor melongo. Mereka bingung karena Dr. Grant bisa bahasa raptor. Akhirnya para raptor pun cabut sambil membawa telur mereka. Tak lama kemudian, helikopter dan kapal laut berdatangan untuk menjemput mereka. Ternyata si Billy ada di dalam helikopter. Dia selamat meskipun dengan kondisi babak belur. Akhirnya berkat bantuan Ellie, mereka semua bisa pulang kembali dengan selamat. Dan serial film Jurassic Park pun berakhir. Lanjutan dari film ini adalah serial Jurassic World yang sudah saya buatkan alur ceritanya.